Masih tingginya curah hujan menyebabkan banjir di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Anoy, Palangka Raya terus naik. Sampai Senin pagi, ketinggian banjir mencapai 50 cm dan sudah merendam beberapa rumah. Akibat sepanjang jalan permukiman terendam banjir, aktivitas warga terhambat. Tetapi di sisi lain, banjir yang merendam jalan yang terbuat dari cor semen dijadikan warga sebagai kolam renang dadakan untuk tempat bermain. Walaupun sebagian rumah terendam banjir, warga memilih tetap bertahan dan membuat panggung dalam rumah untuk tempat menyimpan barang-barang berharga. Kalau yang rendah sudah masuk sih, kayak kami itu yang di dapur masuk, masuk air sudah. Aktivitas terganggu gak sih, Kak? Iya, terganggu oleh banjir kayak gini kan, ngantar anak sekolah gak bisa, mau ke pasar gak bisa, terbasalah oleh air dalam. Berarti kendaraan gak bisa masuk nih, Kak? Iya, gak bisa masuk, kecuali kalau itu gini, kalau lewat di jembatan juga ikut banjir juga, jalan yang kecil-kecil. Sebagian warga mengeluh karena banjir semakin tinggi. Mereka tidak dapat beraktivitas menggunakan sepeda motor, sehingga kesulitan untuk mengantar anak sekolah. Akibatnya, sudah beberapa hari anak mereka, terutama yang masih duduk, di sekolah dasar tidak masuk sekolah. Saat ini saya tengah berada di kawasan yang menjadi langganan banjir yang ada di kota Palangkaraya, tepatnya di jalan Anoy di kota Palangkaraya ini. Dimana ketika Sungai Kahayan meluap, kawasan ini merupakan kawasan yang pertama kali akan terendam banjir. Dimana banjir ini sudah sepekan merendam kawasan ini dengan ketinggian air antara 30 hingga 50 cm. Meskipun banjir mengganggu aktivitas warga dan sebagian sudah mulai masuk ke dalam pemukiman, namun sejumlah warga masih enggan untuk melakukan fungsi karena mereka lebih memilih untuk menjaga barang-barang mereka yang ada di rumah mereka sambil memantau situasi banjir agar segera surut. Hingga saat ini pemerintah belum menyediakan posko pengungsian karena warga masih enggan untuk mengungsi. Dan bila kedepannya banjir ini terus meningkat, pemerintah akan menyediakan posko-posko pengungsian yang sudah disiapkan di beberapa titik sehingga warga bisa melakukan pengungsian di tempat-tempat tersebut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Syahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan.